Wow, fantastis! Ini pengalaman unik yang pernah aku lihat gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar Indonesia Malaysia? Tentunya Firza doakan kalian dalam keadaan sehat selalu dan memudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Guys, Firza sangat excited banget ya. Kali ini Firza akan mereaksi salah satu video ya dari Orvala ya. Dia ini adalah seorang YouTuber asal Rusia yang sedang ya mereaksi video atau dia sedang mempertontonkan video pada saat ya Presiden Putin dan Bukoni Bakri ya sedang mewawancara beliau. Wow, kira-kira obrolan apa ini? Kenapa begitu menarik dan sangat excited? Belum kita lanjut ya ke topik kita hari ini ya Firza mau memperkenalkan salah satu produk andalan Firza yaitu perfume Firza yang sangat limited edition dan tentunya premium perfume ya. Ini ketahanannya sangat tahan lama, 1x24 jam ya dijamin ya guys. Nah, kemasannya sangat mewah. Tuh, kalian bisa lihat sendiri ya. Harga cukup Rp350.000. Pemakaian tahan sampai dengan 2 bulan cukup semprot ke titik-titik tertentu. Wangi udah menyebar 1,5 sampai 2 meter. Jadi yang mau order aja, order di Instagram ya. At Firza Sikumbang. Oke guys, kalau gitu langsung aja kita saksikan video berikut. Tentu saja dengan senang hati, wah Pak Presiden ya. Dengan memang sangat hati yang lemah-lembut, wah luar biasa. Itu masih sepenggal video guys. Kita langsung aja reaksi video dari kakak cantik Orvala. Yuuu. Hai teman Orvala, kembali lagi bersama saya Danie di Orvala Channel. Dan hari ini kita mau bahas acara internasional yang terjadi beberapa hari yang lalu di Moskow. Dan tamu yang sangat menarik dan yang terhormat datang juga ke sana. Yaitu Ibu Konyi Rahakundini dari Indonesia. Guys ya, ternyata ya kak Orvala ini ya berasal dari Rusia. Dan dia ini sangat cantik dan bisa berbahasa Indonesia. Hmm, jangan-jangan kak Orvala ini sempat tinggal di beberapa waktu yang cukup lama di Indonesia ya guys. Kalian setuju? Nah, dan ternyata acara ini itu diadakan di Moskow guys. Kalau gitu langsung aja kita lihat videonya seperti apa. Dan kami mau bilang terima kasih yang banyak sudah ketemu dengan presiden kita yang sangat luar biasa dan itu memang mimpi semua kita untuk ketemu beliau dan Anda sudah bertemu dan sudah tanya pertanyaan yang sangat-sangat menarik yaitu luar biasa. Terima kasih sekali lagi dan hari ini kita mau nonton videonya juga dan pertanyaannya itu dan selain itu kita sudah kerjain subtitle ya. Biar kalian juga bisa paham apa aja yang presiden kita bicara di acara itu. Tapi karena itu sangat panjang saya tidak akan terjemah secara verbal ya. Wah, terima kasih buat kak Orvala ya yang udah mau memberikan subtitle ya. Wah, keren-keren. Jadi teman-teman juga yang melihat video ini akan mudah memahami ya dan menjernal. Oke. Sudah terjemah dan kasih subtitle. Semoga kalian juga suka dan informasi itu bermanfaat. Amin. Terima kasih. Mr. President, I like your speech so much because I think your speech really bring the spirit of building together, building stronger, something like that. Like the tagline for the G20. So we are looking forward to your visit at G20. Guys ya, ternyata Bu Kony ini ya guys ya, dia sedang melakukan kayak aksi tanya-jawab ya, Q&A seperti itu ya. Seperti ada moderator kemudian dia bertanya. Lalu dia bertanya langsung kepada narasumber yaitu Pak Presiden Putin ya. Dia tanya langsung gitu. Maksudnya tujuan dia itu ya dengan penuh harapan ya dan kegembiraan bahwasannya ya berharap Pak Putin itu akan datang ke Indonesia bulan depan guys. Wah, kita lihat aja gimana reaksi Pak Putin ya. Next month. What I'm going to ask you is about the title. The title today is post-hegemonic word. Justice and security to everyone. I wonder because a Presiden Soekarno or a Presiden in 1955 already said that all these security alliances is dangerous to the world. You are in security council, China in security council. Do you think you and China can just file this issue of wipe out NATO, AUKUS, the Quad, 5 power defense arrangement, everything about it, together? Is that possible? Number two, your offense is Indonesia. Jadi ya dengan kedatangan Pak Presiden Putin ini ya, Bu Kony ini bertanya apakah aman? Ya karena ada pihak-pihak tertentu yang memang tidak menyukai ya, maksudnya kontra ya. Karena memang hubungan Indonesia dan Rusia sendiri itu memang sangat baik sekali guys ya. Dan cukup lama ya, pereratan keharmonisan itu sudah terjalin. Yuk kita lihat apa pertanyaan kedua dari Bu Kony. Indonesia is amazing. Everybody say Ura all the time. So my second question is, can I have a picture with you later? Wah luar biasa ya. Sangat percaya diri dan antusias ya. Ibu Kony langsung ya menembak Pak Presiden Putin untuk mengajak foto bersama guys. Wah awalnya beliau itu mengatakan Ura ya, bahwasannya dapat salam nih banyak fans Indonesia menyukai sosok Pak Presiden Putin. Siapa yang nggak suka guys? Siapa yang nggak suka? Saya aja suka guys ya. Wah udah ganteng, baik ya. Perhatian terhadap negara ya persaudaraannya ya. Salah satunya Indonesia. Wah luar biasa sih. Dengan cara dia ya, kepemimpinannya yang luar biasa itu ya. Kita lihat apa jawaban Pak Putin setelah Bu Kony tanya seperti ini guys. Siapa yang suka guys? Siapa yang luar biasa sih guys? Ya, sudaulisnya. Kayaknya siapa yang luar biasa, sudaulisnya. Wah, Pak Putin langsung jawab dengan senang hati, dengan senyum-senyum dan tertawa tipis ya. Wah luar biasa ya. Aku kalau ditanya seperti itu, Pak mau nggak foto sama saya? Oh iya boleh dengan senang hati. Aduh itu langsungnya kayaknya dunia saya runtuh guys ya. Hati sih bahagia, luar biasa gitu ya guys ya. Wah, selamat buat Bu Kony. Beruntung banget nih bisa foto bareng sama. Pak Presiden Putin ya, ini momen yang sangat langka. Jadi, kita berhubungan dengan senyum dan berhubungan dengan senyum dan berhubungan dengan senyum. Nah, guys ya, memang sangat diplomatis sekali ya jawaban Pak Putin. Dia akan menghargai ya undangan dari Bapak Jokowi untuk datang ke Indonesia ya. Wah, luar biasa ya. Kita lihat lagi apa berikutnya. Ya, beliau menggaransi bahwasannya dia akan hadir ke Indonesia. Wah, kira-kira gimana guys menurut kalian ya? Boleh kasih kolom komentar di bawah guys. Apakah kira-kira Pak Presiden Putin akan datang ke Indonesia? Menurut kalian? Jangan lupa. Jangan lupa kesempatan kecabi bersiap. Tapi jangan lupa. Kita akan ketiga between Kitations. Omombang kitaNon liput apabilitas. Dan kita sudah menurut kalian. Di bawah. asiat-asiat-sega keang keang-keang kemerdekaan toh stop asad було w Atlantik no, i syetaan shou ito uchim wredn yi apasn yi zetia nn nn nada scadat cht nn 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 ito nn nbh nn nn nbh nn 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 Pasti ada pro dan kontra di dalamnya ya Karena memang ya Amerika Serikat sendiri tidak sekutu ya Tidak bersekutu ya dengan Rusia ya Jadi itu menjadi satu pertimbangan bagi Pak Putin guys Oke kita lanjut Soalisi negara-langgan 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 negara yang membuat sebuah negara Sebenarnya yang terakhir Aku masih bisa dikelu. Tapi beberapa negara dalam negara yang datang Kepada seluruh di negara-langgan negara-langgan negara Dan kita bisa dijeksasi Kepala sekadar bersekutu Kepala bersekutu Dan masalah hanya akan meninggalkan. Kita berbicara dan berbicara mengatakan politik seperti orang lain. Kita berbicara dan berbicara. Itu dia tadi ya pidato pak putin ya bersama ya sekutu ya negara-negara yang memang bekerja sama dengan Rusia ya. Baik salah satunya itu kita negara Indonesia. Nah kalian yang mau lihat video lebih lengkapnya langsung aja subscribe channelnya Kak Orvala. Dia akan memberikan secara detail ya isi video dari pidatonya Pak Presiden Putin. Oke. Wah luar biasa ternyata videonya dan sangat menarik pidatonya Presiden termasuk juga pertanyaannya dari Ibu Konyi dan semoga terjemahan kita bermanfaat dan kalian belajar sesuatu baru dan menarik tentang Rusia dan situasi yang lagi sekarang berada di negara kita. dan terima kasih sekali lagi kalian telah menonton video hari ini. Saksikan video selanjutnya dan jangan lupa komen like dan subscribe. ya guys ya. Nah guys menurut kalian gimana guys? Tentang ya. ini adalah pembicaraan ya wawancara antara Ibu Konyi dengan Pak Presiden Putin guys. Wah luar biasa ya guys ya. Siapa sih yang gak mau foto dengan wanita yang cantik manis cerdas ya. Wah luar biasa. Bisa begitu juga Pak Presiden Putin yang ganteng luar biasa baik hati ya. Walaupun dia tegas dalam berpemimpinan tapi dia sangat peduli terhadap sekutunya ya. Terhadap kebersamanya terhadap negara-negara lain luar. Kalian mau komentar apa? Langsung aja komentar di bawah ini. Untuk selanjutnya kalian pengen sila reaksi apa lagi guys? Yuk langsung aja kasih komentar di bawah ini kira-kira video apa lagi yang akan kita reaksi. Oke kalau gitu sampai ketemu lagi di konten sila selanjutnya. Jangan lupa kalian subscribe channel ini. Share ya ke teman-teman lain. Oke dan like-nya jangan lupa. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.